Hey guys, welcome back to my video, this is Dary Gaming, and you're watching me on YouTube Oh guys, sekarang gue main langsung getus lagi ya Di getus ini lagi ada event baru guys, yaitu event new map dan event karakter baru Kalau lihat di card directory itu, card barunya itu ada banyak ya guys Empat card baru, yang pertama itu ada Xmasch Kero, yang pertama itu ada Xmasch Kero Ability dia yang pertama itu kalau misalkan dia arrive ke landmark dia, maka change 60% itu catch the passing opponent Dan 12x2, jadi ini kayak Fernandi gitu ya, update-nya Dan ability keduanya itu ada ability team Ketika tiba di festival open area, change 100% itu membuat landmark langsung, oke Tapi hanya membuat landmark langsung ya guys, bukan ditarik juga, ini hanya membuat landmark langsung, oke Dan yang kedua itu ada Xmasch Mars, ability pertamanya dia itu adalah when construct landmark Change 85%, polling opponents yang ada di satu line, lalu di detain, oke Dan ability keduanya itu adalah ketika musuh datang ke area kita, maka increase tolvi 87%, kalau udah third turn itu sampai 120% ya guys Naik tolvinya, berarti ini lumayan bagus ya guys yang ini, gue lebih suka yang Mars daripada yang Kero Lalu card baru selanjutnya itu ada Kaguya ya guys, ability pertamanya dia itu adalah dice control, itu 51% Dan kalau misalnya membuat landmark itu, change 20% itu ngeroll dice lagi, oke jadi ini kayak push ya ability ya, hampir sama Dan skill keduanya dia itu adalah, kalau misalkan dia datang ke area dia, terus membuat landmark atau tiba di landmark dia, maka 90% itu menar lawan yang berjarak 4 bloks ya guys Oke itu ability-nya dia yang kedua, dan disini ada Dark Kaguya, ability pertamanya dia itu sama ya guys, 51% Lalu yang bikin beda itu, ketika dia construct landmark, change untuk jalan lagi itu 40%, oke Dan ability keduanya itu juga sama guys, tapi ada tambahan, kalau misalkan udah narik lawan, maka land punya musuh yang termahal itu jadi milik kita ya guys Tapi bukan landmark, itu land yang biasa Dan ada karakter Moon Rabbit, Moon Rabbit itu ability-nya when past start point, change 60%, construct landmark for free, dan tolvinya kali 2 Wow bagus ya ini guys, jadi kalau misalkan kita ngelewatin start aja, maka random gitu guys, kayak di bangun landmarknya di salah satu bangunan kita, oke Dan ability keduanya itu, when a color victory occurs, change 30% construct landmark in the land of that color, oke Jadi kalau misalkan kita color completion itu, maka change 30% itu kita membuat landmark ya di area yang itu, oke Jadi di video ini gue akan mencoba untuk main di map baru ya guys, dan selain itu gue juga akan mencoba untuk dapetin card dia nih guys, Kaguya dan Dark Kaguya Kalau misalkan yang Xmas Xmas itu, cara dapetinnya itu cuma dari login ya guys, login setiap hari disini, attend hello 2018 event Oke langsung aja kita akan main, enter di map baru, di catch me map, ini tuh kalau gak salah kayak ada padnya gitu guys Gue udah sempet main sebelum gue record, itu kayak lucu gitu guys, kita bisa ngebawa pad gitu di belakang kita Yang mana padnya itu berguna untuk bikin bangunan gitu di belakang kita Lalu kalau misalkan pad kita berdiri di landmark musuh, maka landmarknya jadi milik kita gitu guys, tapi gue gak tau juga Kita lihat aja, bijelan pertama, oke, oh padnya ada disitu, oh dia udah buat itu aja bangunan Oke gue dapet 12, dan cara ngedapetin padnya itu kita cuma ngelewatin aja guys, ngelewatin dia Kalau nggak kita buat landmark, nanti kita bisa ngedapetin padnya, oke gue dapet 12 Dapet nih kayaknya, itu kan, padnya jadi warna merah, oke, kita lihat dia mau kemana musuh kita, oh 12 Ngambil area gua, oke, pindah ke area itu, dice nya, tapi dia tetep disitu, oke Dia bayar dan ambil alih, oke, dan kita lihat dia mau kemana Dia itu dapet 12 juga, oke, mungkin gue akan kemana nih, wah change path owner tuh guys Wow, diganti tuh guys, itu ada bangunannya jadi warna biru, oke, kita lihat dia mau kemana Wow, oke ada kesitu, dia gak bangun landmark ya guys Dan kita kemana nih, mungkin kita kesini ya, eh dia jalan lagi sih guys Kalau dia buat lemak, jangan lagi gue lupa ada ability gitu, dia dapet 10, waduh Ngambil area gua dan, mungkin gue kemana ya, mungkin kita ambil lagi aja guys, path nya Kita ambil lagi aja, biar ownernya pindah Gak usah, dan kita bangun 3 mungkin Oke, nice, ini ton plan gua aktif Dan kita lihat dia mau kemana Dapet 2, oke Gue kemana ya Mungkin gue dapet 2 kali ya Oh, gue mau dapet 4, oke, gak apa-apa Ntar path gua diambil lagi nih Jadi gitu guys, mainnya rebut-rebutan path, pindah-pindah terus ownernya Dan, oke, dia mau ke situ Wah, dia mau ngambil terus juga tuh guys, dibuatin sama path ya Oke, mungkin gue dapet berapa nih, tahun 12 mungkin Oh iya, mungkin gue mainnya gak terlalu serius dulu ya guys, ini Gue cuman untuk kayak nge-review mapnya dulu Em, berapa nih, 7 coba 7, siapa tau ntar lemaknya bisa jadi melecitan ya guys Begituin sama path kita Tuh kan, diganti Oh, tapi cuman 2 turn aja guys Oke Exchange City tukar ini sama ini dah Ini sama ini Pake angel card gak tuh dia Oke, enggak Ini jadi cuman 2 turn ya guys, gue baru tau nih Claremarknya itu bisa jadi melecita, tapi cuman 2 turn Dia dapet 3, change path owner lagi Dia surfing oke, ke world travel Em, gue kemana nih, 4 dulu mungkin ya, 4 dulu deh Mungkin kita bisa ngelain disini Em, 2 Nice banget Dan, kita bangun 2 aja Oke, kita ambil dan Kayaknya pathnya ke kita nih guys Jadi milik kita nih Karena kita buat lemak Tuh kan Wah, udah dong menang Pindah guys, karena pathnya pindah ke belakang kita Bangunan itu sih yang tersisa untuk menang lain Eh, kita menang guys Oke Dan mungkin main di map terbaru ini sekali aja ya guys Dan sekarang gue akan coba untuk dapetin kartu kagoya nih Kartu yang terbaru Oh ya by the way, gue udah punya beberapa material untuk si kart kagoya ini guys Sebelum gue record itu gue udah ngebuka-bukain Dari hasil gue main Dan gue udah dapet ini Yang A1, 2, dan 4 Gue untuk yang kagoyanya itu kurang yang 3 aja guys Dan untuk yang dark kagoya itu gue ngasih kurang yang A plus 2, A plus 3, sama S plus kagoya Oke, semoga aja bisa ya guys kita dapetin ini Dan cara dapetin kartu materialnya itu kita harus beli yang ini ya guys Event card pack Ada yang 60 diamond dan ada yang 200 diamond Mungkin gue akan beli yang 200 diamond ya guys Ini diamond gue ada sekitar 1500an Pembelian pertama Apakah udah bisa ngedapetin material yang kita butuhin Dan kita itu dapetnya Wow, oke Kayaknya kita kurang yang 3 ya guys tadi Berarti kita udah bisa yang dapetin yang S plus kagoya itu Oke, nice banget Kita udah bisa dapetin S plus kagoya guys Dan kita kurang yang A plus 2 dan 3 nya guys Berarti untuk dapetin yang dark nya Dan pembelian kedua kita lihat Semoga aja dapet material yang A plus dong Please Oke, kita dapet nih guys Dapet A plus yang 2 Nice banget Kita langsung draw again lagi aja Berarti kita tinggal butuh yang A plus 3 nya aja guys Oke Ayo dong, semoga gue lagi beruntung hari ini Waduh gue dapet yang A plus 2 lagi Oke, gapapa langsung aja lagi Kita beli lagi Ayo dong A plus 3 dong Dan Oke Oke, dapetnya A plus 1 dan 2 nih guys Ayo dong yang 3 nya dong Please Oke, pembelian keberapa nih Semoga aja beruntung Please Ayo dong A plus 3 dong Waduh Kurang beruntung nih guys Coba kita beli lagi Waduh Please dong GM kasih gua Waduh Banyakan yang A nya nih guys Oke, kita beli pembelian terakhir nih guys Semoga aja bisa ya Dapetin yang A plus 3 Please GM Kasih gua Wah Dapet yang A plus 1 guys Ternyata kita masih kurang ya Untuk dapetin yang dark kaguya itu Oke, kita retrieve dulu aja Untuk yang S plus kaguya Kita udah berhasil ngedapetin dia nih guys Tapi kita kurang yang ini aja nih Yang A plus 3 guys Waduh, parah banget Oke, mungkin gua akan mencoba Untuk combination dulu ya guys Siapa tau kita bisa dapetin yang A plus 3 ini Oke, tadi udah gua encan-encanin ya guys Beberapa material yang A nya Dan disini gua juga nge-encanin material gua yang A plus Karena yang 2 ini gua tadi ada banyak Maka gua encanin yang A plus 2 ini untuk combination ya guys Karena di combination ini juga lagi ada event Dan kita bisa dapetin kart S plus Kita langsung aja combine dulu ya guys yang A nya Siapa tau kita bisa dapet A plus yang 3 Combine menggunakan 50 ribu Apakah kita dapet? Waduh, kita dapet yang A plus 1 guys Oke Dan combination kedua Menggunakan A 3 dan A 3 Combine menggunakan 50 ribu Dan dapetnya please dong yang 3 Please banget Wah, dapet yang A plus 1 terus guys Oke, berarti kita masih belum bisa dapetin S plus dark kaguya Dan langsung aja kita combine yang A plus nya Material A plus ini guys Semoga aja kita dapet kart S plus yang bagus lah Yang belum kita punya Oke, kita combine menggunakan 100 ribu Dan kita itu dapet ya Ayo apa nih? Wow, dapet S plus Odin Oke, lumayan ya guys Gua belum punya kart ini Nice banget Dan oke, mungkin videonya sebelumnya sedulah aja guys Kalian yang ikutin event ini Gimana udah dapetin S plus kaguya dan darknya Belum komen di bawah ya Sorry ya guys, gua masih belum bisa untuk dapetin yang kart darknya Oke, mungkin videonya sebelumnya sedulah aja Oke guys, thank you for watching this video guys Like it, don't forget to like Kemudian dapet di bawah Jangan lupa subscribe button dulu guys Oke, bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax